Bahagia Pendekar Binal Jilid 16. Sudah ku pergi ke sana, tapi siapapun tak ku jumpai di sana. Setiba di hutan sana masa tiada orang memapakmu? Jangan-jangan engkau kesasar ke tempat lain? Aku tidak kesasar, setibanya di sana, ku lihat di mana-mana hanya tikus belaka, aku menjadi ketakutan dan menjat ke atas pohon. Siapa tahu di atas pohon tergantung sesosok mayat, malahan ku lihat di kejauhan ada beberapa lagi mayat bergelantungan di pohon. Selagi merasa bingung, waktu itulah Hoa. Hoa Kongcu lantas muncul. Soing melenggong dan berkhawatir. Menurut pandanganku, tentu telah terjadi perubahan besar di sana, akan lebih baik kalau engkau lekas memeriksanya ke sana. Tanpa menunggu habis ucapan T. Simlan, segera Soing lari pergi, tapi baru beberapa langkah ia lantas berhenti, apapun juga Gui Buge adalah orang yang pernah menolongnya, jika terjadi sesuatu atas diri Gui Buge, betapapun ia tak dapat berpeluk tangan. Namun sekarang, sekarang Siao Hai Ji sedang memandangnya, mana boleh dia tinggal pergi begitu saja? Seketika Soing menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pertentangan batin. Setiap orang tentu mengalami pertentangan batin dan berharap Seng Waktu akan berhenti pada detik demikian. Akan tetapi sejak dahulu hingga kini, Seng Waktu memang tidak pernah kenal kasihan. Semakin hendak kau tahan dia, semakin cepat gak akan berlalu. Angin meniup kencang, pada saat itu juga sinar Seng Surya menjadi selam karena teraling oleh gumpalan awan tebal sehingga suasana jagad raya ini berubah menjadi lebih suram dan memilukan. Melihat air muka si nona yang cemas itu, dengan tertawa Siao Hai Ji berkata, tampaknya kau menjadi bingung karena Ihoa Kiong Chu mungkin telah membunuh Gui Buge, begitu bukan? Belum lagi Soing menjawab, tiba-tiba sesosok bayangan orang melayang tiba terbawa oleh angin. Pendatang ini pun sama dingin dan sama cantiknya dengan Kiao Goat Kiong Chu, hanya sepasang matanya yang jeli dan berkilau itu sedikit banyak mengandung perasaan kelembutan. Seperti daun yang jatuh, dengan enteng dia hinggap di samping Hoa Bu Koat. Serentak Bu Koat berlutut dan menyembahnya. Metu Siao Hai Ji terbelalak, ucapnya, mungkin engkau inilah Lian Seng Kiong Chu. Engkau benar-benar berasal dari satu cetakan dengan kakakmu, seperti mayat hidup yang bisa bernapas saja. Tapi mereka kakak beradik dapat membuat setiap orang Kang Ou merasa segan, sampai menyebut nama mereka pun tak berani, kata Soing dengan tertawa. Jika mereka hanya kau anggap sebagai mayat hidup yang bisa bernapas, maka di dunia Kang Ou pasti penuh orang mati. Salah kau, seru Siao Hai Ji dengan tertawa. Orang hidup harus bisa menangis, bisa tertawa, bisa gembira, bisa berduka dan juga bisa takut. Kalau hidup seperti mereka ini kan tiada artinya. Dia sengaja mengeraskan suaranya supaya didengar oleh Iho Akyong Chu. Tapi kedua Iho Akyong Chu ternyata tidak pedulikan dia, bahkan melirik saja tidak. Berputar biji mati Siao Hai Ji, dengan tertawa ia berteriak pula, Hah, orang lain mungkin sangat mengagumi mereka, tapi bagiku mereka sesungguhnya harus dikasehani. Seorang kalau tertawa saja tidak dapat, lalu apa bedanya dengan orang mati? Iho Akyong Chu tetap tidak menggubrisnya dan entah sedang bicara apa dengan Ho Abu Koat. Kembali Siao Hai Ji terbahak-bahak, katanya, Hahaha, kau anggap mereka sebagai orang mati, bisa jadi mereka pun menganggap diriku ini orang mati, makanya apapun yang ku katakan tak dipedulikan mereka dan juga tidak membuat mereka marah. Meski kata-kata ini diucapkan dengan tertawa, tapi bagi pendengaran So Hing dirasakan sangat mengharukan dan menusup perasaan, hampir saja ia menitikan air mata. Hahaha, tampaknya kau pun anggap aku ini orang mati, bukan seru Siao Hai Ji dengan tertawa. Kau mengira aku pasti tiada harapan hidup lagi, bukan? Tapi paling tidak aku masih dapat hidup 2-3 jam lagi, masih belum terlambat kiranya bagimu untuk menangis bila aku sudah mati nanti. Ingin tertawa juga So Hing, paling sedikit supaya bisa membesarkan hati Siao Hai Ji, tapi dalam keadaan demikian mana bisa lagi dia tertawa? Sesungguhnya dia tidak tahu apakah Siao Hai Ji masih ada harapan untuk hidup seumpama dia mampu mengalahkan Hoa Bu Koat, sekalipun Hoa Bu Koat dibunuhnya, tapi apakah dia mampu melawan Ihoa Tiong Chu, mustahil kalau dia takkan dibunuh oleh mereka? Jelas di dunia ini tiada seorang pun sanggup menyelamatkan Siao Hai Ji. Maka Siao Hai Ji berkata pula, maukah kau tertawa? Asalkan kau tertawa sekejap saja, mati pun aku puas. So Im benar-benar tertawa, tapi kalau dia tidak tertawa air matanya masih dapat dibendungnya, sekali tertawa, seketik air mata pun ikut bercucuran. Tiba-tiba angin berkesiur, tahu-tahu Lian Sing Tiong Chu telah berada di depan Siao Hai Ji, jengeknya, sudah hampir tiba waktunya, tahu tidak tahu. Kuharap waktunya akan tiba selekasnya, kalau tidak mungkin aku bisa mati tenggelam oleh lautan air mata, jawab Siao Hai Ji dengan tertawa. Sorot mata Lian Sing Tiong Chu seperti memancarkan rasa senang, tapi air mukanya tetap dingin seperti es, katanya, adakah pesan yang hendak kau tinggalkan? Tidak ada, jawab Siao Hai Ji. Waktu hidupku sudah terlalu banyak yang ku ucapkan, setelah mati buat apa harus bikin repot orang lagi? Apakah betul tiada sesuatu pula yang ingin kau katakan tanya Lian Sing Tiong Chu? Berputar bola mati Siao Hai Ji, dengan tertawa dia berkata, ya, memang ada sesuatu ingin ku tanyakan padamu. Pertanyaan apa? Perempuan seperti kau ini mengapa hingga kini belum kawin? Masa selama ini tiada seorang lelaki pun yang menyukaimu. Sekonyong-konyong Lian Sing Tiong Chu membalik tubuh, namun sekilas Siao Hai Ji dapat melihat tubuhnya rada gemetar, rambutnya yang hitam panjang juga bertebaran tertiup angin. Selang sejenak barulah terdengar Lian Sing berkata dengan tegas, berdiri kau. Sekali ini Siao Hai Ji sangat penurut, segera ia melompat bangun, tanyanya, apakah sekarang juga akan mulai? Memangnya kau mau menunggu beberapa jam lagi jengek Lian Sing. Ya, memang tidak perlu menunggu lagi, ujar Siao Hai Ji tertawa. Betapapun aku tidak gentar bertarung mati-matian dengan siapapun juga. Waktu menunggu, itulah yang membuatku tersiksa, kalau segera dapat membedakan kalah dan menang serta mati dan hidup, kira demikian paling baik. Dilihatnya Hoa Bukaat yang berdiri di bawah pohon sana juga mulai membalik tubuh perlahan-lahan. Mendadak Sung Ing memegang tangan Siao Hai Ji dan berkata, apakah, apakah kepadaku pun tiada sesuatu yang hendak kau katakan? Tidak ada, jawab Siao Hai Ji. Perlahan-lahan jari Soing satu per satu mengendur dan akhirnya melepaskan tangan Siao Hai Ji, ia menyurut mundur dua langkah, air mata pun tak terbendung lagi. Nah, Hoa Bukaat dan Kang Siao Hai, sekarang dengarkanlah kalian seru Lian Sing Kiong Chu. Pertama, mulai sekarang kalian masing-masing melangkah maju 15 tindak ke depan, begitu langkah 15 tercapai, segera kalian boleh mulai bergeberak. Pertarungan ini hanya boleh dilakukan oleh kalian berdua, orang ketiga dilarang membantu. Barang siapa berani ikut campur, seketika jiwanya akan kubinasakan tanpa ampun. Kau sendiri pun tidak boleh membantu bukan seru Soing mendadak. Belum lagi Lian Sing menjawab, dengan dingin Kiao Goat menyela, dia berani ikut campur, seketika aku pun akan membinasakan dia. Sebaliknya kalau kau sendiri yang ikut turun tangan, lalu bagaimana tanya Soing pula. Aku pun akan membinasakan diriku sendiri ucap Kiao Goat dengan tegas. Soing mengusap air matanya dan berteriak, Nah, Siow Hai Ji, sudah kau dengar bukan? Apa yang telah dikatakan I Hoa Kiong Chu, ku yakin pasti akan ditepatinya. Maka kemohon engkau harus terus berjuang sekuat tenaga dan jangan sampai dikalahkan olehnya. Ia tidak tahu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan maut, yang kalah tiada jalan lain kecuali mati, sebaliknya nasib yang menang juga lebih tragis daripada yang kalah. Jika Siow Hai Ji terbunuh oleh Hoa Bu Koat, maka dia boleh dikatakan jauh beruntung daripada nasib Hoa Bu Koat nanti. Cuaca terasa suram, awan berarak, di ujung ranting pohon masih ada beberapa helai daun kering yang tetap bertahan dari embusan angin yang kencang, tapi itu pun cuma rontakan sebelum ajal saja. Siow Hai Ji sudah mulai melangkah ke depan. Hoa Bu Koat juga mulai menggeser langkahnya dengan perlahan. Suasana yang mendung sudah mulai mencekam, hanya deru angin barat yang meniup kencang, tiada terdengar suara lain lagi di dunia ini. Kiao Goat, Lian Sing, Soing, Ti Simlan, empat pasang netle, tanpa berkedip mengikuti setiap langkah Siow Hai Ji dan Hoa Bu Koat. Meski apa yang terpikir oleh hati keempat orang itu berlainan, tapi ketegangan mereka sekarang jelas sama. Ti Simlan tahu dalam sekejap lagi satu di antara kedua anak muda itu pasti akan roboh. Sesungguhnya ia tidak tahu siapa yang diharapkan roboh. Dalam lubuk hatinya ia pun tahu bila mana salah satu di antara kedua anak muda itu sudah roboh, maka pertentangan batinnya juga akan berakhir dan tidak perlu memilih lagi, dengan demikian persoalannya juga akan berubah jauh lebih sederhana. Akan tetapi jalan pikiran demikian pada hakikatnya tak berani dibayangkannya, sebab kalau terpikir hal ini, ia menjadi marah pada dirinya sendiri, kalau bisa hati sendiri akan dikorek keluar dan dicincang hancur lebur. Bahkan ia pun menolak adanya jalan pikiran demikian dalam benaknya, sebab jalan pikiran demikian sesungguhnya memang terlalu kotor, terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu keji dan tak berbudi. Betapapun ia tidak tahu bahwa seorang yang biasanya sangat luhur budinya, seorang yang tidak egois, seorang yang baik hati, tertadang juga bisa timbul pikiran-pikiran yang kotor dan mementingkan diri sendiri. Memang begitulah tragisnya watak manusia dan tak dapat dibantah oleh siapapun juga. Sebab malah Tisimlan berharap dalam sekejap ini sebaiknya dunia ini kiamat saja, biarlah seluruh umat manusia dilebur menjadi abu. Sedangkan hati Soeim hanya kesedihan belaka tanpa pertentangan batin apapun, sebab dia sudah bertekat akan hidup sendirian apabila si Yau Hai Ji terbunuh oleh Hoa Bu Koat. Dia tahu kesempatan menang bagi si Yau Hai Ji tidak banyak, tapi dia berharap akan timbulnya keajaiban dan berharap si Yau Hai Ji dapat merobohkan Hoa Bu Koat. Justru lantaran harapannya itu sangat sederhana dan bersahaja, maka derita batinnya juga paling ringan. Lantas bagaimana dengan Lian Sing Kiong Chu dan Kiao Goat Kiong Chu? Kini rencana dan terkayasa mereka sudah hampir menjadi kenyataan. Kesabaran mereka selama berpuluh tahun kini pun sudah mendatangkan hasil, dendam kesumat mereka dalam waktu singkat juga akan terlampiaskan. Tapi apakah semua ini telah membuat mereka merasa gembira? Tidak. Dendam kesumat yang terpendam selama dua puluh tahun ini dalam sekejap ini malah tambah berkobar. Sorot Metu Kang Hang yang menatap Hoa Goat loh sebelum ajalnya dalam sekejap ini seakan-akan timbul pula di depan meti mereka. Sio Hai Chi dan Hoa Bu Koat, tidakkah mereka ini jelman Kang Hang? Mereka hanya menghayalkan bila mana satu di antara kedua anak muda itu sudah roboh barulah dapat meringankan derita batin mereka, sebab hanya pada saat itu mereka akan menceritakan rahasia yang mengejutkan ini. Rahasia ini mirip seutas rantai yang kukuh dan berat telah membelenggu jiwa mereka selama dua puluh tahun ini, hanya kalau mereka sudah menceritakan rahasia ini barulah mereka merasa bebas, bebas dari tekanan batin. Kalau tidak, maka untuk selamanya mereka akan tetap menjadi budak rahasia itu. Dan sekarang mereka tetap harus menanti. Diam-diam mereka menghitung setiap langkah Sio Hai Chi, Siapa tahu, baru tiga tindak, tahu-tahu Sio Hai Chi berhenti, tiba-tiba ia menoleh dan tersenyum kepada Sung Ying, katanya, Oh yaa, baru saja teringat olahku ada sesuatu ingin kukatakan kepadamu. Bergetar hebat hati Sung Ying, air matanya berlinang-linang dan hampir menetes lagi. Apapun juga nyata Sio Hai Chi toh bersikap padanya lain daripada yang lain. Di, bicara lah, akan ku dengarkan, ucap So Ying dengan menahan air mata. Begini, ku nasihatkan kau lekaslah kawin mumpung masih muda, kalau tidak, makin tua tentu akan semakin tidak laku. Apabila kau sudah telanjur berusia lima puluh atau enam puluh, maka kau akan berubah seperti siluman tua macam mereka. Sungguh konyol. Ternyata beginilah pesan terakhir sebelum ajal Sio Hai Chi kepada Sung Ying dalam keadaan demikian dia masih dapat mengutarakan kata-kata seperti ini. Seketika hati Sung Ying seperti dipuntir-puntir, selang sejenak dengan menggereget barulah dia berkata, Baiklah, jangan khawatir, pasti takkan ku tunggu terlalu lama. Tapi Sio Hai Chi seperti tidak mendengar jawaban Sung Ying ini, dia mulai lagi melangkah maju ke depan. Hanya ucapan yang acuh tak acuh begitu Sio Hai Chi telah meremuk redamkan hati Sung Ying bahkan juga membuat marah Kiao Goat dan Lian Sing Kiong Chu sehingga tubuh mereka gemetar dan muka pucat. Akan tetapi Sio Hai Chi sendiri seakan-akan tidak merasa pernah mengucapkan kata-kata begitu. Sio Hai Chi, wahai Sio Hai Chi, sesungguhnya orang macam apakah kau ini? Sesungguhnya apa yang sedang kau pikirkan dan apa yang akan kau lakukan? Yang aneh dan lucu adalah dalam keadaan demikian, dalam hati setiap orang justru berharap Sio Hai Chi menang, Tisim Lan juga tidak sampai hati menyaksikan keadaan Sio Hai Chi setelah dirobohkan oleh Hoa Bu Koat. Entah mengapa, Tisim Lan selalu menganggap Hoa Bu Koat terlebih kuat daripada Sio Hai Chi, maka tiada alangan baginya untuk menderita lebih banyak, sebab itulah dia lebih suka Hoa Bu Koat yang roboh daripada Sio Hai Chi yang kalah. Hoa Bu Koat sekali-kali tidak boleh kalah berbuat apapun dan juga tidak boleh salah berbicara apapun. Sebaliknya apapun yang diperbuat Sio Hai Chi dan apapun yang diucapkannya selalu menusuk perasaan orang, namun orang tetap sudi memaafkan dia. Yang lebih aneh dan ajaib adalah Kio Goat serta Lian Sing Kiong Chu juga berharap akan kemenangan Sio Hai Chi. Mungkin mereka tidak mau mengakui pikiran mereka ini, namun hal ini memang kenyataan. Sebabnya, bila Hoa Bu Koat merobohkan Sio Hai Chi, maka mereka harus membeber rahasia ini di depan Hoa Bu Koat. Bahwa mereka mendidik dan membesarkan Hoa Bu Koat adalah bertujuan menuntut balas, Selama belasan tahun ini berkumpul, sedikit banyak tentu timbul perasaan kasih sayang terhadap anak yang dibesarkan oleh mereka ini. Betapapun mereka kan manusia. Manusia yang berdarah daging dan berperasaan. Karena itulah mereka juga berharap Sio Hai Chi yang akan merobohkan Hoa Bu Koat, sebab mereka dapat menggunakan rahasia di balik peristiwa ini untuk menyiksa batin anak muda itu, lalu menyaksikan dia mati di depan hidung mereka sendiri. Diam-diam mereka tetap menghitung setiap langkah Sio Hai Chi, 10, 11, 12, 13. Tampaknya dalam sekejap lagi kedua saudara kembar itu akan saling bunuh tanpa kenal ampun. Sampai saat ini, di dunia ini tiada lagi seorangpun yang dapat mengubah nasib tragis mereka. Tanpa terasa tersembul secercah senyum kepuasan di ujung mulut Kiao Goat Kiong Chu. Dalam pada itu Sio Hai Chi dan Hoa Bu Koat sama-sama sudah mengayunkan langkah ke-14. Metu Sio Hai Chi senantiasa menatap Hoa Bu Koat, air muka Hoa Bu Koat tidak mengunjuk sesuatu perasaan apapun, tapi sorot matanya selalu menghindarkan tatapan Sio Hai Chi. Hoa Bu Koat, wahai Hoa Bu Koat, apapun yang sedang kau pikirkan sekarang? Betapapun lambat langkah mereka, namun langkah ke-15 akhirnya toh harus diayunkan. Tanpa terasa Kiao Goat dan Lian Sing Kiong Chu ikut tegang, tangan mereka mengepal erat-erat. Tapi tangan Tisin Lan dan Sung In bergerak saja terasa berat, tangan mereka gemetar sedemikian keras seperti orang yang menggigil kedinginan. Di luar dugaan, pada saat itulah mendadak Sio Hai Chioboh terkapar. Dalam keadaan tegang, pada detik semua orang menahan nafas, secara tak terduga-duga dan mengherankan Sio Hai Chioboh tanpa sebab. Seketika juga Hoa Bu Koat melenggong, Tisin Lan juga melengak. Tentu saja Soin terlebih-lebih tercengang. Kalau tadi tubuh mereka seakan-akan penuh terisi oleh darah hangat saking tegangnya, kini darah yang memenuhi tubuh mereka itu seolah-olah mendadak tersedot habis seketika, benak mereka pun serasa hampa, semuanya bingung, tiada yang tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi perubahan yang timbul mendadak ini. Bahkan Kiao Goat dan Lian Sing Kiong Chu juga sama melenggong, air muka mereka pun berubah hebat. Terlihat Sio Hai Chioboh yang terkapar di tanah itu terus menggigil seperti orang sakit malaria, bahkan makin lama makin hebat menggigilnya, sampai akhirnya tubuhnya meringkuk menjadi satu seperti ediat tau udang kering. Apa-apaan kau ini Om Lian Sing Kiong Chu? Dia cuma pura-pura mampus, kata Kiao Goat dengan gusar. Tapi, tapi dia, dia tidak. Bu Koat tergagap-gagap dan tidak dapat meneruskan. Bunuh dia, lekas bunuh dia bentak Kiao Goat dengan bengis. Namun Bu Koat cuma menunduk saja, katanya, dia tidak sanggup melawan sama sekali. Mana Tecu boleh turun tangan? Kalau dia tidak berani bergebrak denganmu berarti dia mengaku kalah, mengapa kau tidak boleh membunuh dia? Kata Kiao Goat pula. Bu Koat menunduk, tidak menjawab dan juga tidak turun tangan. Apalah yang ku katakan padamu tadi apakah sudah kau lupakan tanya Kiao Goat dengan gusar? Dengan suara para usung ing lantas menyela, mana boleh kalian membunuh orang yang tak dapat melawan sama sekali seperti orang gila. Ia terus lari maju hendak menubruk tubuh si Yau Hai Ji, tapi mendadak terasa suatu arus tenaga mahadasyat mendampar tiba, tanpa terasa ia terdorong terjungkal ke belakang. Terdengar Kiao Goat Kiong Chu membentak dengan bengis, kenapa diam saja dan tidak lekas turun tangan, masa setiap kali dia berlagak mau mampu selantas kau tidak tega membunuhnya? Masa sudah kau lupakan peraturan perguruan kita? Kau berani membangkang pada perintahku? Butiran keringat tampak memenuhi dahi Hoa Bu Koat, dengan menunduk ia pandang si Yau Hai Ji, ucapnya kemudian, kenapa kau tidak berdiri saja untuk bertempur? Masa kau memaksa aku membunuh dalam keadaan begini? Tiba-tiba si Yau Hai Ji tertawa lebar, katanya, baiklah, lekas kau bunuh aku saja, betapapun takanku salahkan kau, sebab ini tak dapat dianggap kau yang membunuhku, orang yang membunuhku sesungguhnya ialah Keng Giok Long. Kiao Goat Kiong Chu melengat, tanyanya, apa artinya ucapanmu ini? Si Yau Hai Ji menghela nafas, jawabnya, sebab kalau aku tidak keracunan, tentu kini aku takkan lemas begini sehingga tak dapat bertempur, dan tentunya juga takkan mati konyol begini. Karena itulah, saya umpama sekarang kau bunuh diriku juga bukan salahmu dan kau pun tidak perlu menyesal sebab pada hakikatnya bukan kau yang membunuh aku. Mendadak ia menatap Kiao Goat dan berkata pula, yang membunuhku sesungguhnya ialah Keng Giok Long. Kiao Goat dan Lian Sing saling pandang sekejap, tanpa terasa kedua Iho A Kiong Chu ini jadi tertegun. Selang sejenak barulah Kiao Goat bertanya pula dengan suara bengis, mengapa kau bisa diracun oleh Keng Giok Long? Betapapun pintarnya seorang terkadang juga bisa tertipu, jawab Siou Hai Ji dengan menyengir. Kau terkena racun apa tanya Lian Sing? Lian Sing, tutur Siou Hai Ji. Lian Sing menghela napas panjang-panjang, ucapnya sambil menatap Kiao Goat. Melihat keadaan ini, tampaknya memang mirip bekerjanya racun Lian Sing. Air muka Kiao Goat yang pucat itu tampak semakin dingin, selang sejenak, tiba-tiba ia mendengus, orang ini banyak tipu akalnya, mana boleh kau percaya pada Oh Chowannya. Percaya atau tidak terserah padamu, ujar Siou Hai Ji. Yang jelas waktu aku keracunan cukup banyak orang yang menyaksikannya. Siapa yang menyaksikan tanya Kiao Goat cepat. Ada tip pengkoh, ada pula seorang yang bernama Oh Yok Su, dengan sendirinya juga ada Kang Giyok Lang yang meracuniku, kata Siou Hai Ji. Lian Sing dan Kiao Goat saling pandang pula sekejap, mendadak mereka melayang berbareng ke sana seperti tertiup angin, hanya sekejap saja mereka sudah berada di bawah pohon sana. Orang keracunan, hal ini sungguh harus disesalkan, juga menyedihkan. Tapi dalam hati Sung Ying, Ti Simlan dan Hoa Bu Koat sekarang damdiam justru bergirang, merasa keracunannya Siou Hai Ji sekarang benar-benar kejadian yang beruntung dan mengembirakan. Dalam pada itu setelah bersama melayang ke bawah pohon sana, Lian Sing Kiong Chu lantas bertanya kepada Seng Kakak, sekarang bagaimana pendapatmu? Bibir Kiao Goat Kiong Chu tampak terkancing rapat dan tidak menjawab. Maka Lian Sing berkata pula, jika Kang Siou Hai betul-betul terkena racun Kang Giyok Long, maka kematiannya tidak dapat dianggap terbunuh oleh Hoa Bu Koat. Dengan demikian usaha kita selama ini menjadi tiada artinya sama sekali. Sorot Metu Kiao Goat setajam pisau mendadak menatap Seng Adi, ucapnya dengan suara tertahan, inilah hasil dari akalmu yang bagus, akalmu ini yang telah membuat susah aku menunggu selama 20 tahun, katamu setelah mereka dewasa tentu akan saling bermusuhan dan saling bunuh, tapi sekarang Hoa Bu Koat harus kupaksa barulah mau turun tangan. Ya, tapi 20 tahun yang lalu mana bisa terpikir olehku bahwa setelah dewasa Siou Hai Ji bisa berubah menjadi begini ujar Lian Sing. Kalau saja ia bukan orang macam begini, bukankah sudah lama Bu Koat telah membunuhnya ia menghela nafas, lalu menyambung, memang banyak kejadian di dunia ini yang tak dapat diduga oleh siapapun juga, masa engkau menyalahkan aku? Habis siapa kalau bukan kau yang harus kusalahkan Omel Kyao Goat? Jika tidak yakin akan akalmu itu, mestinya tidak, tidak perlu kau laksanakan. Mendadak Lian Sing menjengek, walaupun aku yang mengusulkan akal ini, tapi waktu itu engkau tidak menyanggahnya. Apalagi, bila engkau merasa akalku ini tidak baik, sekarang pun belum terlambat bagimu untuk membunuh mereka berdua. Mendadak tangan Kyao Goat terangkat, seperti hendak menampar muka adiknya. Tapi sorot Mata Lian Sing tampak mencorong tajam seakan-akan hendak mengatakan, aku bukan anak kecil lagi sekarang dan tidak boleh kau pukul sesuka hatimu. Akhirnya tangan Kyao Goat diturunkan kembali, ucapnya kemudian dengan suara gemetar, aku, aku sudah menderita selama 20 tahun, dan baru sekarang kau menyuruh aku membunuh mereka? Kau menderita selama 20 tahun, memangnya selama 20 tahun ini aku hidup gembira ujar Lian Sing dengan nada haru. Selang sejenak, ia menyambung pula, tapi penderitaan kita selama 20 tahun ini juga tidak sia-sia, sebab di kolong langit ini hanya kita berdua saja yang tahu kedua anak muda ini sebenarnya adalah saudara kembar. Jika rahasia ini tidak kita siarkan, maka sampai mati pun mereka takkan tahu. Air muka Kyao Goat mulai tenang kembali, katanya, ya, betul, sampai mati pun mereka tidak tahu. Sebab itulah, lambat atau cepat, pada suatu hari akhirnya mereka pasti juga akan saling membunuh, nasib mereka sudah ditakdirkan begitu, kecuali kita berdua, siapapun tak dapat mengubah nasib mereka, Lian Sing merandek sejenak, lalu menyambung pula dengan sekata demi sekata, dan kita berdua jelas pasti takkan mengubah nasib mereka itu, betul tidak? Ya, jawab Kyao Goat. Nah, jika begitu, hakikatnya sekarang pun kita tidak perlu cemas, ujar Lian Sing. Meski rasanya tersiksa kalau kita harus menunggu dan menunggu lagi, tapi mereka kan juga menderita. Kita justru akan menyaksikan mereka bergelut dengan nasibnya sendiri, mirip seperti seekor kucing yang memandangi tikus yang meronta di bawah cakarnya. Apalagi kita sudah menunggu selama 20 tahun, apa alangannya jika sekarang kita menunggu lagi 2-3 bulan? Lantas maksudmu, mendadak Kyao Goat tidak meneruskan, sebab tiba-tiba dilihatnya Seng Adik lagi tertawa. Selama hidupnya untuk pertama kali inilah ia meminta pendapat Seng Adik. Betapapun ia merasakan Wibawa sendiri telah mengalami gangguan, maka tanpa menunggu jawaban Lian Sing ia lantas melanjutkan, ku tahu maksudmu, kau hendak menawarkan dulu racun Kang Siao Hai Jitu, kemudian Bu Koatka suruh membunuhnya, kau ingin dia benar-benar mati di tangan Hoa Bu Koat, begitu bukan? Terpancar rasa senang dalam sorot Mace Lian Sing Kiong Chu, ucapnya dengan suara lembut, betul, sebab hanya dengan care begini barulah dapat membuat Bu Koat merasa menyesal dan tersiksa sehingga merasa mati lebih baik daripada hidup. Sedangkan kalau sekarang kita suruh dia membunuh Kang Siao Hai tentu tidak akan memaafkan dirinya sendiri, bahkan bisa jadi dia akan membunuh Kang Giyok Long untuk membalaskan sakit hati Kang Siao Hai, jika terjadi demikian, maka rencana kita menjadi tiada artinya sama sekali. Kiao Goat terdiam sejenak, katanya kemudian, tapi apakah kau tahu Kang Siao Hai ini benar-benar keracunan atau tidak? Untuk ini segera dapat kita ketahui, ujar Lian Sing. Di sebelah sana Siao Hai Ji masih rebah menggigil, tapi Soe Ying, Ti Simlan dan Hoa Bu Koat tidak lagi memperhatikannya, pandangan mereka justru tertuju ke arah kedua Ihoa Kiong Chu di bawah pohon sana. Tapi ini tidak berarti mereka tidak ambil pusing lagi terhadap Siao Hai Ji, justru lantaran mereka terlalu memikirkan keadaan Siao Hai Ji itulah, maka mereka ingin tahu bagaimana sikap Ihoa Kiong Chu. Dari sorot metu yang tiga pasang itu mereka ingin tahu sedikit kabar berita dari gerak-gerik Ihoa Kiong Chu. Cuma sayang, apapun tak terlihat oleh mereka, bahkan satu kata saja tak terdengar. Mereka hanya melihat wajah Kiao Goat yang dingin penuh diliputi rasa dendam dan benci, penuh nasu membunuh. Makin dipandang makin cemas mereka, sehingga bertambah khawatir bagi keselamatan Siao Hai Ji. Waktu berbicara kedua Ihoa Kiong Chu itu tidak lama, tapi bagi mereka bertiga rasanya telah menunggu beberapa jam lamanya, semakin gelisah dan cemas rasa mereka, semakin lambat pula lalunya Siao Kiong Chu. Hanya Siao Hai Ji saja, meski tubuhnya masih terus menggigil, tapi sikapnya sama sekali tidak khawatir. Dia seperti yakin Ihoa Kiong Chu pasti takkan membunuhnya sekarang. Entah sudah lewat beberapa lama pula, akhirnya kelihatan kedua kakak beradik Ihoa Kiong Chu melangkah kemari dengan perlahan. Segera bukuat hendak menyongsong mereka, tapi baru bergerak kakinya segera berhenti lagi. Setiba di depan Siao Hai Ji, dengan suara bengis Kiao Goat lantas bertanya, waktu kau keracunan antara lain disaksikan juga oleh pengkoh, begitu? Siao Hai Ji mengiakkan Samlil merintih. Baik, bolehkah suruh dia keluar? Akan ku tanyai dia, kata Kiao Goat. Kemana harus ku panggil dia? Pada hakikatnya aku tidak tahu dia berada di mana sekarang jawab Siao Hai Ji. Kan jelas di aku lemparkan ke dalam gua itu bentak Kiao Goat dengan gusar. Hah, apakah kau kira gua ini cuma ada sebuah jalan keluar masuk di sini? Memangnya masih ada jalan keluar lain? Jika ada, masa kau tidak kabur sejak tadi-tadi, jengek Kiao Goat. Siao Hai Ji balas menjengek, untuk apa ku kabur? Betapapun kan aku tidak boleh ingkar janjiku kepada Hoa Bu Koat. Tapi tipengkoh memang sudah pergi sejak tadi, jika tidak percaya, kenapa tidak kau periksa sendiri ke dalam sana? Belum habis ucapannya secepat terbang Kiao Goat Kiong Chu telah melayang ke tebing sana. Tali yang dilemparkan ke bawah oleh Hoa Bu Koat tadi masih bergelantungan di situ. Dengan gesit Kiao Goat lantas melorot ke dalam gua. Tidak lama kemudian, secepat angin dia keluar lagi. Dari air mukanya dapat terlihat dia pun merasa heran dan tak terduga-duga.